Langsung saja sangrai 250 gram kacang Gunakan api sedang sambil terus diaduk supaya kacangnya ini tidak gosong Ini sudah mulai kecoklatan matang kemudian angkat Kacang ini aku bagi menjadi 2 bagian seperti ini Lanjut tuang 100 gram gula pasir ke dalam pan 80 ml air Secukupnya panili bubuk Pemutih makanan Kemudian semua bahan ini kita aduk sambil kita nyalakan api kompornya Jika tidak ada pemutih makanan boleh di skip ya teman-teman Ini opsional saja Lanjut kita masak sambil terus diaduk sampai teksturnya ini mengental Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman Sudah mengental kemudian kita diamkan di atas kompor dengan api yang paling kecil Lanjut kita siapkan wajan yang lain kemudian tuang kacang yang sudah kita sangrai Siram sedikit demi sedikit dengan cairan gula tadi sambil kita goyangkan seperti ini Ini posisi apinya nyala ya teman-teman dengan api yang kecil Supaya kacangnya ini tidak ngegumpal dan mudah kering saat kita beri air gula Untuk wajannya ini aku pakai yang ada pegangannya ya teman-teman Supaya gampang kita goyangkan Lanjut lakukan hal yang sama sampai air gulanya habis Kalau mau lapisan gulanya lebih tebal boleh ditambah takaran gulanya Kalau sudah ini kita tuang ke dalam wadah seperti ini Lanjut lakukan hal yang sama untuk warna merahnya Nah ini sudah selesai ya teman-teman Untuk warnanya bebas kalian mau kasih warna apa Ini aku masih dengan tema yang sama merah putih Lanjut ini akan aku campur baru kita kemas Untuk kemasannya disini aku sudah siapkan plastik OPP Satu kemasan ini beratnya 60 gram Untuk harga jual kalian bisa jual dengan harga Rp. 3.000 sampai Rp. 4.000 Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing Supaya kemasan makin menarik boleh diberi stiker thank you seperti ini Tapi kalau tidak ada boleh di skip Untuk dititip di kantin sekolah teman-teman boleh buat yang eceran seribuan Supaya lebih terjangkau oleh anak-anak Lanjut kita kemas sampai selesai Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Untuk kemasannya bebas ya teman-teman Semakin tertutup rapat ini akan semakin awet Taraaa ini dia kacang goyang kita sudah jadi Ini cocok banget jadi ide bisnis kalian terutama buat emak-emak yang pengen punya penghasilan di rumah sambil momong anak Ini juga awet berbulan-bulan Sekarang kita cobain Kita buka dulu kemasannya Bismillah Ini rasanya enak Manisnya pas Renyah Perpaduan gula sama kacangnya itu ngeklop banget Yummy Pokoknya teman-teman yang bingung mau jualan atau ide bisnis apa Ini aku rekomendasikan banget ke kalian Selamat mencoba Siapkan talenan Siapkan satu batang merkolade stroberi ini beratnya 170 gram Ini banyak dijual di toko bahan kue ya teman-teman Ini kemudian kita keluarkan dari kemasan baru kita potong atau iris seperti cara saya di video Untuk merkolade stroberinya kita butuhkan agak banyak jadi kita pakai semuanya ya teman-teman Setelah kita potong ini kita sisihkan ke wadah yang lain Ini kita sisihkan sebentar lanjut siapkan elmer putih Ini rasa keju Ini enggak kita pakai semua Elmer putihnya juga kita iris Ini enggak aku timbang ya teman-teman Kita pakai secukupnya saja Setelah aku potong lanjut ini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga Satu bagian ini enggak aku beri warna Satu bagiannya lagi juga aku masukkan ke dalam plastik segitiga Satu bagian ini aku tambahkan secukupnya pewarna hijau Ini jadi tangkainya nanti ya teman-teman Plastik segitiganya kita ikat kemudian ini kita sisihkan sebentar Lanjut siapkan loyang yang sudah kita alasi dengan plastik Siapkan juga air yang sudah kita didihkan Letakkan merkelade stroberinya Ini kita akan lelehkan ya teman-teman Ini sudah meleleh lanjut siapkan stick es krim Kita tata di loyang dengan cara seperti ini Agak sedikit berjarak ya teman-teman Supaya nanti enggak menempel satu sama lain Siapkan biskuit egg drop Ini kita tuang sedikit demi sedikit kelelehan merkelade stroberi Ini kita campur merata atau baluri merata Letakkan di atas stick es krim Sebaiknya stick es krimnya kita pegang Supaya enggak ngegeser saat kita letakkan biskuit egg dropnya Gampang sekali ya teman-teman Cara buatnya tapi hasilnya ini beneran bikin gemes Lanjut lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sudah dapat cukup banyak Kita masukkan elmer warna putihnya Jika airnya sudah kurang panas Teman-teman boleh panaskan kembali di atas kompor Dengan api yang paling kecil Lanjut ini kita beri topping elmer warna hijau Ini sebagai tangkainya ya teman-teman Teman-teman buat sebagus dan serapi mungkin Kalau aku ini masih agak acak-acakan ya teman-teman Lanjut kita beri elmer warna putih Kita bikin bintiknya seperti ini Tinggal kita totol pelan seperti ini Supaya enggak meluber Masya Allah ini aslinya beneran cantik banget Beneran bikin gemes Asli pusing kalian hilang bikin ini Warna-warninya itu bikin sumringah Apalagi bocil yang lihat ini Apa enggak langsung nangis Minta dibeliin Lanjut ini sudah selesai Kita beri topping Tinggal kita tunggu kering Teman-teman juga boleh masukkan ke dalam freezer 1-3 menit Supaya enggak berembun Nah ini sudah bener-bener kering ya teman-teman Ini langsung saja kita kemas Disini aku menggunakan plastik OPP lem ukuran 6x13 Kemudian aku ikat menggunakan pita kawat Supaya kemasannya makin rapi Ujungnya aku gunting Jadinya seperti ini ya teman-teman Masya Allah ini cantik bikin gemes banget Oh iya satu kemasan ini Kalian bisa jual dengan harga Rp 2.000-3.000 Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing Lanjut kita kemas sampai selesai Tara ini dia Egg drop pop strawberry kita sudah jadi Tampilannya unik menarik bikin gemes Ini juga rasanya enak renyah Pastinya disukai semua orang terutama anak-anak Titip di kantin sekolah Di warung-warung atau di lapak kue lainnya Pastinya laris manis Sekarang kita cobain Oh iya ini juga awet berbulan-bulan ya teman-teman Asalkan kemasan tertutup rapat Tidak kena panas atau sinar matahari langsung Lanjut kita cobain Bismillah Ini rasanya enak, renyah, manis, ada rasa asin dari keju elmernya Yummy Pokoknya teman-teman yang bingung mau jualan atau ide bisnis apa Ini aku rekomendasikan banget ke kalian Selamat mencoba Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Dan Assalamualaikum Sampai ketemu di video